Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani semoga kita dalam kesehatan selalu dan dalam rahmatan Allah SWT Sahabat Tani kali ini saya mengajak sahabat Tani semua untuk melihat kondisi porang yang dibudidayakan di sawah sahabat Tani Sahabat Tani selama ini kita melihat porang itu dibudidayakan kebanyakan di dataran tinggi atau di daerah dekat kelembaban atau daerah penggunungan Tapi kali ini sahabat Tani kita melihat langsung kondisi porang yang dibudidayakan di sawah sahabat Tani Di sini daerah yang dibudidayakan porang ini sahabat Tani tidak jauh dari garis pantai sahabat Tani Ini porang yang dibudidayakan di desa Nasah Tani di kecamatan Jangka Buya ini jauh dari garis pantainya sekitar 3 km sahabat Tani Sahabat Tani ini adalah budidaya porang yang diuji coba oleh salah seorang kepala desa di sini Nah ini kita lihat langsung sendiri kondisinya di mana ada disisaan ini sahabat Tani Porang yang dibudidayakan di sawah ini telah berumur 2 bulan sahabat Tani Sahabat Tani bisa lihat ini kondisi porang yang ditanam di sawah atau dibudidayakan di sawah sahabat Tani Sistemnya dengan memakai plastik mursa sahabat Tani Jadi sahabat Tani sebelum porang didanam di pematang atau dibendengan yang dilapisin dengan mursa sahabat Tani Di sini digunakan campuran pupuk yaitu kohe kambing dan SP36 sahabat Tani Sahabat Tani lalu dicangkul balik dan dicampur sehingga dibuatlah seperti ini yaitu bedengan-bedengan Dengan kondisi sahabat Tani ini adalah yang telah berumur 2 bulan dengan jarak tanam sahabat Tani Jarak tanam di sini yaitu 30 x 30 cm sahabat Tani Sahabat Tani bisa lihat ini kondisi porangnya yang bersumber dari bibit kata sahabat Tani Ini bibit kata super sahabat Tani sumber bibitnya dan saat ini telah berumur 2 bulan Sahabat Tani bisa perhatikan di sini kita baru tahu saya sendiri baru tahu bahwa porang itu bisa tumbuh di ketinggian rendah Ada pun daerah permukaan laut yang sangat rendah sekali sahabat Tani Di sini jarak sawah ini sahabat Tani dengan garis pantai hanya 3 km sahabat Tani dan dataran rendah sahabat Tani Jadi di sini adalah kecamatan adalah desa ini terletak di kecamatan pesisir di Kabupaten Pidijaya Sahabat Tani ini kita lihat ini kondisi porangnya sangat luar biasa subur sahabat Tani Sahabat Tani bisa perhatikan di kalah saat ini umur 2 bulan telah nampak ini sahabat Tani Bibit katanya yang di cabang-cabang daun sahabat Tani Jadi sangat luar biasa subur pada umur 2 bulan yang ditanam di sini Kondisi tanah di sini sahabat Tani lempung berpasir sahabat Tani Jadi di sini cukup bagus sahabat Tani Jadi yang dipakai pupuk di sini yaitu kohe kambing dicampur dengan pupuk dasar sahabat Tani Dengan SP36 sahabat Tani Jadi dicampur lalu dicangkul dan diolah tanahnya Dan setelah itu baru dibuat bedengan dan ditutup dengan plastik mulsa sahabat Tani Setelah itu baru dilubangin dan ditanam bibit langsung sahabat Tani Jadi di sini tidak ada persemaian langsung Jadi ditanam di lubang-lubang yang telah dilubangin di bedengan atau pematang sahabat Tani Yang terbentuk seperti ini sahabat Tani Jadi sahabat Tani bisa perhatikan di sini Sangat luar biasa bagus Bila porang ini juga dibudidayakan di sawah ini Sahabat Tani bisa lihat di antara bedengan-bedengan ini Banyak air di sini karena musim hujan banyak air Jadi di kalah saat nanti musim tidak November seperti ini Ataupun Desember Jadi nanti air akan turun sahabat Tani Jadi sahabat Tani Rupanya ini porang bisa tumbuh luar biasa di sawah sahabat Tani Ini dia kondisinya bahwa saat ini kita melihat langsung Kondisi budidaya porang yang ditanam di sawah Sangat luar biasa sahabat Tani Porang itu bisa dibudidayakan di sawah Ini buktinya sahabat Tani tidak harus semestinya di gunung Sahabat Tani Ini umur sudah dua bulan Dan nanti sahabat Tani Kita nanti ikutin Kita selalu update kondisi dari budidaya porang ini Sampai panen sahabat Tani Sahabat Tani ini dia budidaya porang yang ditanam Dengan media mulsa Boleh dikatakan saat ini Ini semi intensif sahabat Tani Karena masih nanti di kalah tidak musim hujan Jadi digunakan penyiraman dengan manual sahabat Tani Ini kondisinya sahabat Tani Budidaya porang di lahan sawah sahabat Tani Ini sangat luar biasa Porangnya Jadi sahabat Tani Bila ada sawah yang tidak digunakan Bisa digunakan untuk budidaya porang Saya ulangi lagi sahabat Tani Jarak tanam yang digunakan di sini Yaitu 30 x 30 Dengan menggunakan pupuk dasar Yaitu kohi kambing Ataupun boleh juga pupuk kandang Dan SP36 sahabat Tani Lalu dibuat bendengan Dan ini kelihatan sebelah sana itu Lagi dibacak sawahnya Ini lagi memang musim Desember ini Kalau di pidijaya Lagi musim turun ke sawah sahabat Tani Untuk musim menanam padi sahabat Tani Tapi di sini digunakan untuk budidaya porang sahabat Tani Hanya demikian sahabat Tani Pembahasan kita Dan kita lihat kondisi di lapangan Ini dia budidaya porang di sawah Sangat luar biasa Dan sampai di sini pertemuan kita kali ini sahabat Tani Sampai ketemu di link kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!